Airbnb sebentar lagi akan melakukan IPO atau saham perdana. Artinya sebentar lagi publik bisa membeli saham daripada Airbnb dan Anda bisa menjadi salah satu dari pemilik di perusahaan ini. Di video kali ini, saya akan membahas apakah membeli saham Airbnb merupakan suatu peluang di tengah situasi pandemi ini. Seperti yang kita ketahui, bisnis travel melambat di tahun ini. Dan ini sangat berkaitan dengan Airbnb. Untuk itu, simak video ini sampai habis. Sebelum video ini dimulai, teman-teman, saya akan like video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jika kalian memiliki opini, silakan komen di bawah karena saya baca komen kalian satu per satu. Dan juga subscribe di channel ini dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Promo spesial di bulan ini. Dengan Anda registrasi menggunakan link di kolom deskripsi dan jika Anda deposit di bulan ini, kalian bisa mengakses kelas trading secara gratis. Yang nilainya kalau kalian mau beli 200 dolar atau 3 juta rupiah. Kalian bisa dapatkan dengan gratis atau cuma-cuma. Langsung saja cek selengkapnya di kolom deskripsi. Airbnb merupakan perusahaan asal Amerika di mana kita bisa melakukan sewa rumah atau kamar secara online. Seperti rental apartment atau homestay. Misalnya jika kalian ke Bali, lalu ingin menyewa kamar, kalian bisa menggunakan aplikasi Airbnb. Di tahun 2019, perusahaan ini mencetak laba sebesar 4,7 bilion dolar. Perusahaan ini didirikan di tahun 2008, yaitu 12 tahun yang lalu. Perusahaan Airbnb ini didirikan di California, San Francisco. Untuk pertama kalinya, tidak lama lagi kita bisa membeli saham perdana dari perusahaan ini. Perusahaan ini mempunyai 6.300 karyawan. Google juga mempunyai saham di perusahaan ini. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah perusahaan ini bagus untuk diinvestasikan. Karena saat pandemi ini, 90% bisnis travel terkena dampak daripada pandemi ini. Otomatis ini berdampak kepada perusahaan Airbnb. Yang dulunya divalue atau dinilai sebesar 31 bilion dolar, sekarang menjadi 26 bilion dolar, dan menjadi 18 bilion dolar. Akan tetapi, yang perlu kalian ketahui adalah, market di Amerika selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Ekonomi Amerika selalu mengalami penguatan, dan dolar juga mengalami penguatan. Kenaikan daripada market Amerika berhubungan positif kepada saham di perusahaan Amerika. Jadi kesimpulannya, dengan valuasi seperti ini, artinya jika kalian berinvestasi di perusahaan Airbnb saat ini, ini merupakan kesempatan yang sangat emas. Kapan lagi kita akan dapatkan situasi seperti saat ini? Pandemi terjadi 100 tahun sekali, dan ini merupakan kesempatan emas yang terjadi dalam 100 tahun. Seperti yang saya bilang, investasi di market Amerika selalu mengalami kenaikan. Bukan cuma harga sahamnya, juga kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah. Jadi itulah alasan kenapa saya selalu merekomendasi kalian untuk berinvestasi di perusahaan Amerika. Jadi bukan hanya kalian mendapatkan kenaikan daripada saham di perusahaan Amerika, kalian juga menikmati kenaikan daripada dolar itu sendiri. Jadi kesimpulannya, membeli saham Airbnb saat ini merupakan kesempatan yang emas. Karena dengan nilai valuasi perusahaan yang terdiskon, dan harga saham yang terdiskon, ini merupakan peluang untuk saham itu mengalami kenaikan dalam 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Setelah pandemi ini selesai, saya yakin saham di perusahaan Airbnb mempunyai kesempatan untuk naik yang sangat tinggi. Semoga video ini membantu Anda untuk melihat kembali investasi Anda, dan mengatur strategi Anda dalam memilih perusahaan yang akan Anda investasikan, dan memilih investasi sesuai dengan perkembangan market untuk 5 tahun ke depan. Dalam jangka panjang, ekonomi dan saham US selalu mengalami kenaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman Anda. Kalau kalian ingin melakukan investasi atau trading, kalian bisa menggunakan eToro. Yang perlu kalian lakukan adalah daftar akun gratis, transfer dana, lalu kalian bisa beli atau jual sama apapun yang kalian mau dari HP atau komputer. Dan di eToro tidak ada fee atau biaya apapun ketika melakukan trading, tidak seperti broker lain. Karena eToro adalah commission free brokerage. Dan yang paling bagus adalah jika kalian deposit 200 dolar di eToro di bulan ini, maka kalian akan mendapatkan kelas trading dari saya yang nilainya 3 juta rupiah, dan bisa kalian akses seumur itu. Tentu saja ada batas suatunya dan sampai kuotanya habis atau promonya habis. Jadi ketika batas suatunya habis, kelas ini akan bisa diakses jika kalian membayar kelas ini. Jadi manfaatkan promo di bulan ini dan kalian bisa mendapatkan kelas trading secara gratis. Jadi kalau kalian mau ikutan, caranya gampang. Register gratis, deposit, lalu kalian akan mendapatkan kelas trading secara gratis di bulan ini. Jika kalian membutuhkan bantuan untuk membuka akun, kalian bisa tekan link WhatsApp di kolom deskripsi. Itu saja video kali ini. Bagi kalian yang bermula, eToro mempunyai fasilitas copy trade, di mana kalian bisa menduplikasikan trader profesional. Kalian bisa menduplikasikan trading saya. Tinggal search Jonas Leong, lalu tinggal klik copy. Saya merekomendasi kalian menyisikan 500 dolar untuk meng-copy trading saya di eToro. Ketika saya untung, maka otomatis kalian akan mendapatkan keuntungan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan mungkin bisa membuka wawasan kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini di awal video. Share video saya ke teman-teman kalian yang baru ingin memulai berinvestasi saham. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Dan tentu saja saya akan menjawab satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini. Dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Cek langsung tutorial di kolom deskripsi untuk membuka rekening gratis di eToro. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Jika tidak menggunakan link di kolom deskripsi, maka tidak akan mendapatkan bonus. Lalu kalian akan saya bimbing secara personal untuk sukses melakukan investasi. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah like di video ini. Registrasi gratis, tonton tutorial, dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simpel. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. EToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual-beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi 10 dolar. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah 100 dolar. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari, tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus, untuk mengelola investasi kita. Ah hasil, investasi kita bukan yang untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di Toro ada fasilitas yang namanya copy trade? Di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan, dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi mendapat manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di Toro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di Toro banyak sekali professional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, satu unitnya mahal. Di Toro, kalian bisa beli di bawah satu unit. Atau pecan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya 50 dolar saja. Yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal satu unit. Atau 1.500 dolar untuk saham Google. Dengan 50 dolar atau 700 ribu rupiah saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan Itoro, dan minggu ini saya profit 140%. Jadi berkabunglah dengan Itoro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi, dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan wakabonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus 100 ribu dolar di akut virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang Itoro, atau bisa digunakan untuk kalian. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.